Pemirsa sejak Januari hingga Desember 2021 ini terjadi 20 peristiwa kebakaran di Kabupaten Merangin. Mayoritas kebakaran terjadi karena korsleting arus listrik. Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran Merangin, tercatat 20 kasus kebakaran terjadi selama tahun 2021. Baik itu kebakaran rumah, kios atau rukuh, hingga kebakaran kendaraan bermotor. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Kabupaten Merangin, Abdul Lazik. Penyebab utama kebakaran yang terjadi di Kabupaten Merangin terjadi karena korsleting listrik. Dari sekian banyak terjadi kebakaran di Kabupaten Merangin sepanjang tahun 2021 ini, ditaksir kurugia mencapai miliaran rupiah. Apalagi saat terjadi kebakaran, banyak harta benda yang tidak bisa diselamatkan. Kita akan dihasilkan sosialisasi, terutama pencegahan kebakaran dan penanganan kebakaran. Kami mengimbau kepada warga Kabupaten Merangin khususnya agar berhati-hati dalam penggunaan bahan bakar. Untuk meminimalisir kebakaran, pihak Pemadam Kebakaran telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi penanganan dini kebakaran, hingga mengedukasi warga agar menggunakan peralatan listrik dengan benar dan sesuai standar. Dinas Damka Merangin meminta masyarakat untuk selalu hati-hati dan meningkatkan kuas padaannya akan potensi kebakaran, terlebih menghadapi musim kemarau saat ini yang rawan akan kebakaran. Terima kasih.